Sekian banyak yang akhir yang saya juga pernah dekat di Zaki ya, karena dulu di Bandung. Jadi saya datang dari Bandung dan ini salah satu kesempatan buat saya bertemu dengan teman-teman di Jakarta ya. Saya jadi pikir nih, harusnya Bandung ada juga ya. Karena saya dulu dengan Zaki sempat menggagas beberapa pertemuan komunitas di Bandung ya, dan apa itu setelah ditinggal Zaki pergi Bandung ya. Saya akan menceritakan dari sisi yang lain. Dari sisi yang lebih sosial ini ya dibandingkan tadi. Kalau paparan POM tadi saya benar-benar teringat waktu kuliah semester keempat ya, mata kuliah Assembler karena ada Hipstack, terus kemudian ada JNZ, JNP, itu benar-benar itu, masa-masa bahasa arah rendah. Seperti itu. Ya untungnya masih bisa refresh lah memori tadi, jadi masih ingat itu beberapa hal yang berkaitan dengan asal untuk tadi itu. Nah seperti saya jelaskan tadi ya, jadi saya menggunakan Python di kantor dan di beberapa perusahaan proyek saya itu, sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya ini, apa itu, etak-etak lah gitu ya, scriptedis lah kira-kira gitu. Jadi hanya membantu scripting di Linux gitu ya, terutama di server dan ya akhirnya juga ke desktop juga gitu. Dan sampai sejauh ini saya juga menggunakan hanya untuk usaha online seperti itu. Jadi belum pernah mencoba menggabungkan dengan misalnya apa itu, di video yang lain ya seperti itu, yang visual gitu. Nah terus kemudian saya ingin menyelaskan dari beberapa sisi, termasuk beberapa sisi sejarah kata Zaki ya, makanya sambil judulnya seram juga itu antar generasi gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menyenangkan dan nanti jika ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi ya, karena kemungkinan saya juga salah sebut atau apa gitu, karena di komunitas sendiri saya sempat off juga ya, gak mengikuti seperti itu, terus kadang-kadang aktif juga gitu-itu, langsung aja disampaikan. Nah jadi materi saya, saya kasih judul itu ya, saya di judul bersenang-senang dengan Python ya, jadi pandangan pemrogram tanggung. Jadi nanggung aja lah saya disebut pemrogram juga ya, karena hanya membuat skrip pendek seperti itu, dan belum pernah menghasilkan aplikasi yang sampai ribuan baris gitu. Jadi apa itu masih jauh lah dibandingkan prestasi saya menggunakan Buku Pascal versi 7 dulu. Waktu itu awal-awal OP saya pernah membuat program sampai ribuan baris gitu, peluang Rijabatek, itu aja ininya, yang memrogram benar-benar besar gitu. Setelah itu ya kanek-kanek saja gitu. Nah saya ingin menjelaskan, jadi pertama kali saya menggunakan Python ya, itu memang di awal-awal ini, mulai populer Linux ya, sebelum menggunakan Linux saya sempat menggunakan AS400 waktu itu. Waktu itu Linux masih PPB kayaknya, masih apa itu, masih matrikulasi di Helsinki, jadi belum menghasilkan Linux gitu. Nah di awal-awal tahun, sekitar tahun 90-an itu saya menggunakan sempakatus dan menggunakan, apa itu, unix untuk IBM kalau nggak salah saya itu, ada AIS kalau nggak salah ya, AIS itu. Nah itu benar, salah satu kesulitan yang, yang merasa gerak bagi saya itu adalah, operasi string di script. Karena belum ada BSH ya waktu itu ya, masih menggunakan form cell atau cell SH itu. Yang ada yang lainnya C-cell, C-cell itu agak mendingan, tapi karena sintaksnya menggunakan C, walaupun saya suka C, tapi jadi agak nanggung gitu loh. Mau dibuat C beneran bukan gitu ya, tapi dipaksa sebagai cell juga membawa suasana C gitu. Jadi itu kadang-kadang menjadi nanggung gitu. Akhirnya menggunakan SH itu. Nah terus pada waktu itu datang Perl. Kebetulan sempat, kalau nggak salah, berbeda dikit dengan Pak Budi Rajo. Pak Budi Rajo sempat jadi maintenance Perl juga ya, di apa itu, nggak ada waktu itu. Nah itu, jadi saya merasa senang dengan adanya Perl itu. Dan memang luar biasa lah Perl itu, processing apa itu, ininya ya, streamnya ya. Jadi boleh dikatakan, mau dikasih file sebesar apapun, ditelan aja. Ya ingat zaman itu, jangan dibandingkan seperti sekarang, notepad aja masih ada batasan, kalau nggak salah, berapa mega gitu. berbeda itu udah nggak sanggup gitu. Nah itu sana mau dengan menggunakan Perl. Nah, saya cukup, apa, mulai dari Perl itu ya, dan merasa enak dengan itu di awal-awal, masih seleger waktu itu. Nah terus, yang mulai merasa, apa itu, dengan Perl itu mulai merasa, apa itu, pusing itu, keritingnya itu. Karena memang Perl itu tanda baca ya, kalau kata teman saya, Perl itu benar-benar boro semua karakter nanda baca di keyboard atas, habis dipakai semua. mulai dari bola, bintang, semua itu kan, variabel sistemnya pun, menggunakan, tanda baca juga waktu itu. Sebelum ada use English ya, kan berikutnya diperbaiki ada use English, itu di beberapa variabel, digunakan apa, notasi inggris. Tapi buat, buat, apa itu, mempergama perlut siati, malah nggak menarik seperti itu. Nah terus, kedatangan Python itu jadi menarik, karena, sintaksnya bersih ya, terus kemudian indah, nah itu kalau, apa itu, saya sering menggunakan istilah, Python itu memang necis gitu. Necis ya. Necis in the Netherlands. Buat bahasa Belanda itu necis ya, seperti itu. dan kebetulan si, si, pembuatnya juga ya, Guido kan dari Belanda ya, jadi saya sering dulu, membanding-bandingkan memang, faktor budaya itu mempengaruhi, bisa jadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya, Pascal, Python ya, itu kan dari Eropa ya, itu bahasanya necis semua kan, coba lihat aja, Pascal itu, Pascal itu sangat English-like, itu dulu mata kuliah, wajib itu buat, apa itu, kurusan informatika, karena belajar algoritma itu, katanya paling mudah menggunakan Pascal. Nah kita bandingkan dengan, buatan Amerika, for Trump juga, wah, bener-bener, terus kemudian si, si itu juga kriptik kan, nah Prod juga gitu, Prod itu Amerika juga, ya gitu, jadi bener-bener membawahi, apa itu, semangat, OPPOI-nya itulah, buat program aja, kan di Prod itu ada, semangat itu kan, selesaikan program dengan cukup satu baris, gitu, Pak Yang gitu, Prod minus C, terus, wah gitu kan, blablabla gitu kan, sementara di Python, walaupun bisa seperti itu, tapi semangat itu, enggak ada, jadi, bener-bener ada yang, kumrah lah gitu, jarang sekali seperti itu, karena ada kecenderungan di, Python itu ya, ganti baris gitu, baru bikinnya ganti baris, seperti itu, nah, terus kemudian, jadi itu yang saya merasa, bahwa, berada pada, kondisi yang ekstrim ke ekstrim, jadi pada waktu di Prod itu, bener-bener, apa itu, keriting oleh tanda baca, pada waktu di Python itu, bener-bener rapi gitu ya, sampai dengan nama variable pun, itu, enak dibaca, seperti itu, gitu, saya sempat mengikuti beberapa diskusi dengan komunitas, waktu itu ya, itu memang, ya ini ada faktor itu, kevokasi bahasa program biasa, ya, kayak tadi belum banding-bandingkan, seperti itu, gitu, padahal nujuannya, waktu itu di Bandung, supaya komunitas bahasa programan itu, aktif, jadi sempat di Bandung itu ada beberapa pertemuan, ya, ada komunitas ID Ruby, waktu itu, terus, Python itu sempat juga ya, tapi, hanya sekali Ruby yang beberapa kali, karena ada PT Inti yang ada di Bandung ini ya, kantor pusatnya itu ada, salah seorang direkturnya itu, pedui masalah itu, masalah interaksi antara dunia teknis dengan komunitas, tapi sayangnya sekarang, malah, apa itu, gak ada lagi, jadi sekarang bener-bener Bandung menjadi kota kreatif, dan, yang ditonjolkan bener-bener ini, hal-hal yang tipatnya punky gitu ya, apa games gitu, jadi, jadi, hal-hal yang mendasar di bawahnya, jadi kurang hidup, saya rasakan seperti itu ya sekarang, ya entah ya, apakah akan, apa, berubah menjadi bentuk yang lain, nah, jadi, dari hal ini, saya merasa, merasa, apa itu, senang lah menengukai bahasa programan itu, walaupun, seperti saya sebutkan tadi, bukan pemprogram yang, yang baik juga gitu, hanya menggunakan untuk, apa, bersenang-senang, untuk keperluan yang sifatnya itu masih ringan, seperti itu, ya, sesuai dengan letak belakang saya juga, apa, dari, apa, informatika, jadi, yang mau gak mau ya, ya, tahulah beberapa bahasa programan gitu, termasuk, motivasi dasarnya gitu, seperti si itu kan, boleh dikatakan bahasa programan yang sangat istimewa ya, bahwa bahasa programan setelah si itu, dipengaruhi oleh si gitu, ya, walaupun hanya pengaruhnya sedikit ya, kayak di Python, hanya plus sama dengan, itu kan muncul dari si itu kan, terus, apa itu, diperl apa lagi, itu lebih-lebih lagi gitu, nah, dari hal-hal itu, saya ingin, apa itu, membawa bahasa programan itu, atau sebenarnya aktivitas program itu, ke komunitas yang lebih luas, jadi, bukan hanya dimikmati oleh, sejumlah, apa, gig gitu ya, jadi, bukan hanya sekumpulan orang yang kusut yang menggunakan sekumpulan, tapi harus sesuatu yang menyenangkan, nah, saya sempat bereksperimen dengan, beberapa keadaan seperti itu ya, nah, itu saya jelasin berikutnya, jadi, saya sempat mencoba, bagaimana, apa itu, mensosialisasikan lah kira-kira, Python ke, ini, ke anak-anak, anak-anak, jadi, waktu itu, ini ada, apa yang, kejadian yang gak terbuka sebenarnya, saya dan keluarga itu ada di Warby, di Belanda waktu itu, nah, di sana itu, untuk membaca tanda sama dengan itu, dengan is gitu, dan ada istilah yang top sekali di Belanda, kalau dicari di, apa itu, di Google ya, op is op gitu, op is op itu, kalau di sini kayak, orang jualan, barang, toko ya, udah, habis-habiskan aja, kalau masih ada, beli, kalau habis, habis gitu, jadi kayak semacam disclaimer, seperti ini, jadi op is op, seperti itu, jadi tanda sama dengan itu, secara otomatis, di pikiran, anak-anak SD di sana itu, selalu dibaca sebagai, is sesuatu gitu ya, selatu is sesuatu gitu, nah, itu ternyata memudahkan, dengan menggunakan Python itu, jadi, contohnya, ya ini saya beri ilustrasi ya, IKEA pun ini, IKEA kan terkenal ya, menggunakan, op is op, gitu, nah, jadi saya bisa mencontohkan, waktu itu, program penelitian, menggunakan interpreter aja gitu, karena, saya sadari, di Python, di, apa itu, tutorialnya, bagian pertama itu justru, kalkulator kan, yang ditunjukkan pertama ya, yang interpreter gitu kan, sebelum masuk ke bagian yang lebih sulit, seperti, apa itu, string, kemudian collection, terus kemudian, apa, pembanggaan fungsi, dan lainnya seperti itu, jadi, dengan cara membaca seperti itu, itu jadi mudah, misalnya seperti, balik di sana ya, di interpreter itu, cukup dijelaskan bahwa, wortel is to, is to, gitu ya, kalau bahasa Belanda, kalau di sini, ya wortel adalah dua gitu ya, nah itu jadi, langsung ditulis seperti itu, wortel sama dengan dua, nah terus kemudian, konkomer, konkomer itu imun, bahasa gini, konkomer is five gitu, nah itu, jadi ditulis aja seperti itu, nah begitu, ingin tahu berapa jumlahnya, ya ketik aja kan, wortel ditambahkan dengan ini, dia enter muncul gitu, nah dengan cara seperti ini, itu ternyata mudah buat anak-anak, saya sempat waktu itu, diskusi juga dengan, karena saya tulis di blog saya ya, waktu itu cerita, memerkenalkan, bahasa perungkapen dengan cara sederhana, kepada anak-anak ini, saya tuliskan, nah terus, waktu itu, Pak Burirajo sempat, menanyakan, apa kira-kira bahasa pemrograman, yang, bisa diajarkan, dari usia dini, jadi, nggak perlu harus tahu, logik yang, yang rumit gitu, jadi begitu, anak-anak mengekspresikan sesuatu, harus ditulis saja, nah itu, saya sempat, tuliskan bahwa, kemungkinan besar ya, pahitan ini bisa dipakai, seperti itu, coba kalau kita bandingkan, dengan misalnya, dengan si ya, mau tidak mau, harus main, burung, 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 apa itu main gitu kan, pascal juga gitu kan, ada program begin, end gitu ya, nah seperti itu, jadi dari sisi ini, ya untuk anak-anak, untuk operator yang sederhana ya, itu bisa dengan mudah gitu, hanya sayangnya, eksperimen saya tidak sampai lebih kompleks ya, bagaimana misalnya menjelaskan bentuk yang lebih jauh lagi gitu, saya bayangkan kalau misalnya seperti, is ya, seperti, re, seperti itu, itu masih mending gitu, tapi kalau sampai bentuk kondisional, seperti if, dan lain-lain itu, itu mungkin perlu trik tersendiri, itu yang pertama, kemudian yang kedua, masalah bahasa itu sendiri ya, ini karena, pas di Belanda ya, jadi mudah ya, orang baca langsung portal, it's two, gitu kan, kalau di sini gitu kan, portal sama dengan dua, itu kan, agak-agak janggal, jadi mungkin perlu sebuah trik tersendiri, sehingga si anak-anak ya, atau orang awam, seperti itu, tanda petik tadi itu, bisa bersentuhan dengan bahasa perogama, dengan cara yang paling sederhana, itu saya masih, masih penasaran, dan nanti saya jelaskan, ada beberapa keinginan saya yang, ya ingin saya realisasikan, tapi masih mencari bentuk yang lebih sesuai gitu, terus kemudian, setelah saya kembali di Bandung, saya sempat mencoba juga, saya eksperimen dengan, salah seorang, siswa SMP waktu itu, nah itu teranya Pak Andika, tapi tidak ada, para kalian sebagian di tinggal, tidak tahu ya, nah itu waktu itu kan, dia masuk siang, ini SMP-nya, jadi pagi-pagi datang ke kantor saya, itu saya jadi Python gitu, benar-benar, bahwa ini, strip-up Python ya, strip-up gratis gitu, nah itu saya, saya ajari ya, jadi membuat statement yang ini, terus kemudian, jadi saya, berbeda dengan kalau di kuliah kan, tegas kan, algoritmanya begini, kodenya seperti ini, nah, karena ini masih SMP, nah itu saya, langsung gabungkan keduanya, bahwa alur berpikirnya seperti ini, itu algoritma itu ya, sedangkan, cara penulisannya seperti ini, tapi, nggak usah dipikir, algoritmanya terlalu mendalam, jadi apa yang, menjadi alur berpikir, langsung diketikkan dalam, bentuk statement di Python itu, nah itu lumayan juga, sebenarnya, jadi artinya cukup mudah ya, karena, misalnya, saya mau membuat, blok F gitu, nah cukup dengan, nambahin pasti dua ke, kanan, atau ya berapalah itu, tergantung, mau menggunakan standar yang mana gitu ya, nah itu seperti itu, nah itu lumayan, saya berhasil sampai dengan, teknik pengulangan, jadi mulai dari statement dasar, terus, apa itu, penjabangan, terus kemudian pengulangan, dengan mudah bisa diterima oleh, siswa tersebut gitu, nah itu, terus kemudian, ya terputus-putus aja, ini karena memang ini ya, sebenarnya mengisi waktu senggang sih, lebih tepatnya, jadi nggak ada kurung-kurung secara khusus, ya saya mengandalkan, yang ada di catatan tutorial, Python di itu, di apa itu, dokumentasi Python itu, nah tapi, dari sini, saya merasa bahwa, ya karena bahasa programan itu, secara lumistik juga, ini ya, ada, hubungan dengan cara, kita memampatkan sesuatu, atau berpikir sesuatu, jadi menurut saya ada, ada hubungannya juga, bahwa dengan bahasa programan yang mudah, dan jelas seperti itu, itu akan lebih mudah, menerjemahkan, maksud kita, seperti itu, nah terus, kemudian, yang tadi itu saya sebut, kayak di situ ya, nah ini, salah satu hal juga, yang membuat saya, waktu itu merasa, senang dengan, apa, yang merasa inilah cocok dengan Python itu, karena, di beberapa, situs web, yang berhubungan dengan Python itu, bukan hanya kodenya, hasilnya pun ya, HTMLnya pun, yang dihasilkan pun, itu cukup rapi gitu, walaupun, saya bandingkan, tadi malam saya bandingkan ya, dengan beberapa, ini saya ambil dari, moin-moin ini, nah saya, apa, saya bandingkan dengan beberapa, aplikasi web yang sekarang, seperti WordPress, Drupal, yang dibuat oleh, apa, PHP, seperti itu, memang, hampir gak ada bedanya, untuk sekarang ini, tapi kalau, saya bandingkan, sekitar, 5 tahun lalu, itu terasa beda, jadi, seingat saya, waktu itu, contohnya jumlah itu, jumlah itu pada waktu itu, bener-bener, apa itu, kode itu kan gak diperhatikan gitu, pokoknya ditulis aja, yang penting, bener aja gitu, gak ada, keinginan merapikan, indentasi, atau membatasi ke kanan, sampai dengan, kolok beberapa, seperti itu, tapi, sebandingkan tadi malam, sekarang sudah ada, ada penyelungan, itu dirapikan juga, jadi, mungkin alasan seperti ini, untuk kondisi sekarang, gak terlalu rarifan lagi gitu, karena, dengan menggunakan, apa itu, dengan alat bantu yang lain pun, rata-rata, hasil dari, apa itu, kode sumber ADML yang ada itu, relatif sudah rapi, tapi pada waktu itu, itu menjadi pertimbangan saya, karena, wah, rata memang, semangat untuk, menyediakan sesuatu, secara rapi, itu secara inherent, sudah dimiliki oleh, Python dan komunitasnya, seperti itu, terus, kemudian, tentang Python or ID, saya sempat mengelola itu ya, di tahun berapa ya, kalau gak salah, sekitar tahun 2004, 2000 utama lah, sekitar itu, jadi itu sebenarnya, gak sengaja juga, jadi karena saya ikutan di, mailing list, terus kemudian, apa itu, tidak ada yang mengelola ya, jadi, si domain itu kayak, terkantung-kantung gitu, beberapa waktu, beberapa masa waktu itu, ada beberapa bulan gitu, kalau gak salah, jadi, kan, sebelumnya, domain.org itu kan, agak sulit diurus ya, gak mudah sekarang mungkin, waktu itu si Ronnie Herianto, yang ada di Australia, yang sekarang ngurus planet, apa itu, planet Rasi ya, itu-itu kan mendaftarkan, jadi beberapa nama-nama yang sudah, apa itu, populer itu didaftarkan oleh dia, dari Pearl, Python, terus PHP, kalau gak salah, terus Bubi juga, yang itu didaftarkan semua, tapi dia memang tidak mau mengurusi, ininya, pengelolaannya, apa itu, entah hostingnya, atau isinya, jadi bener-bener hanya menyediakan domain, supaya gak diambil, orang lain, seperti itu saja gitu, nah, for ide semua, for ide semua, ya, nah, akhirnya, terus, terakhir Python, orang lain, itu saya lupa ya, waktu itu siapa yang ini, jadi karena gak terurus, nah, terus kemudian, sebenarnya saya sederhana aja, karena ada tempat, apa saya, pelangganan salah satu tempat hosting, terus kemudian, beberapa orang, waktu itu masih, saling bertanya gitu ya, gimana, gimana, akhirnya sudah lah, saya bantu, menyediakan, postingnya tadi itu, dan ya, membantu menyediakan beberapa, kelengkapannya, nah, terus, tadi itu dibantu oleh, area sabda itu, dari, dari Bali ya, di, apa itu, di Denpasar sekarang, nah, itu, asalnya karena sulit, karena sulit menyediakan alat bantu yang, bisa, apa itu, dengan mudah, untuk menampilkan isi, akhirnya dipakai, moin-moin, karena sebelum, saya mengurusi Python or ID, saya menyediakan satu, apa, wiki ya, menggunakan moin-moin itu, yang berisi, pengantar Python, jadi, saya buat, yang sederhana-sederhana aja, wiki pengantar Python, iya, wiki pengantar Python, dan itu cukup banyak halamannya, ada, saya mengisi waktu ruang aja, masih ada, masih ada, di sini, enggak tahu ya, sekarang ya, sebenarnya sudah lumayan, halamannya, karena waktu itu, pokoknya, setiap kali ada, MP tentang, kadang-kadang sederhana ya, misalnya, cara menulis statement, mulai, sampai panjang gitu kan, ya, karena wiki kan enak ya, enggak selesai, besoknya bisa dilanjutkan lagi, dengan topik yang lain, saya gosen dengan yang ini, pengen yang lebih, apa itu, sulit sedikit, misalnya, cara menulis fungsi gitu ya, atau subrutin, saya pindah lagi ke sana, seperti itu, itu cukup, cukup banyak, halaman yang sudah dihasilkan, waktu itu, kalau enggak salah, backup terakhir, ada di, ya, akhirnya sabda itu, kalau enggak salah, terus kemudian, karena ada, apa sih, semangat nasionalisme, kalau enggak salah, waktu itu, jadi kan hosting saya itu di luar, kan saya lahir-lahir di luar negeri, ya, terus kan ada gerakan, kan sempat kan ada gerakan itu kan, jangan menghabiskan devisa untuk, apa itu, bayi keluar, saya di luar juga ini, mau langganan di dalam lebih, malah lebih mahal, nah, akhirnya si, area sabda itu memindahkan konten itu, ke salah satu server dia, itu, salah satu alasannya, kalau enggak salah, ya, buat saya silahkan aja, toh, tidak, tidak saya permasalahkan, gitu, nah, terus kemudian, begitu dia, apa, begitu dipindahkan, saya backup semua itu, main-mainnya berbasis file, begitu dikompres semua satu folder itu, beres sebenarnya, enggak ada masalah, cuman memang, set up di tempat baru itu, yang kadang-kadang, tidak selalu, compatible antara satu versi, dengan versi yang lain, jadi kadang-kadang, agak, agak repot juga, gitu, nah, itu, saya sempat, ya, sempat, ini ya, cukup intens, waktu itu, dengan komunitas Python itu, termasuk, dengan beberapa teman, yang sampai sekarang, masih berkomunikasi juga, kadang-kadang, dia jakin juga, dari Surabaya, dan, kesimpulan saya, di sekitar tahun 2005, itu memang, cukup unik, apa itu, komunitas bahasa programan, di Indonesia itu, jadi kalau PHP, itu, katanya ya, seintinya, karena enggak ikutan, katanya, hampir semua pertanyaan, ini nubi semua, gitu, jadi, jadi bener-bener, apa itu, sampai beberapa orang, terutama senior itu, gitu, masa sih nanya, hello, buat aja ke milis, gitu, jadi, itu selalu komplain, yang pernah saya dengar, berkali-kali, dari Stephen Dadyanto, Stephen Dadyanto kan, Traten ya, jadi kalau si Roni itu, Traten ngumpulin nama domain, Stephen itu, Traten membuat milis, jadi kedua, Haryanto itu, memakasasasional, ada hubungan darah gitu, ada hubungan darah, Mereka semua dikumpulkan dengan nama domain, harian.to, jauh-jauh sebelum Google, memutuskan beli, apa, GOO.GL ya, itu mereka sudah duluan beli itu, ya, jadi, apa itu, jadi Stephen Dadyanto itu kan, dulu kan sempat ngetok, gara-gara, GBCI itu kan, dan memang dia rajin lah, kalau dari sisi, ini ya, saya kenal dengan dia itu, di Pearl sebenarnya, jadi di Pearl waktu itu, ada tiga dewa yang hebat, itu Stephen, terus Erwin, ini siapa Erwin Tranto ya, salah satu lagi itu, apa, Hasanuddin Tamir, itu bener itu, itu tiga dewa Pearl Indonesia itu, yang, yang sayangnya menurut saya, apa, kurang di ekspos oleh media, pada zaman itu gitu, padahal, sampai dengan si Erwin itu, sampai sempat kontribusi ke si PEN waktu itu, dia buat beberapa modul, tentang statistik atau apa gitu, terus si, Hasanuddin juga gitu, Hasanuddin Tamir itu, salah satu penulis itu juga, tapi, ya itu uniknya, jadi, di Pearl itu, bener-bener tadi itu ya, kalau pernah, ini maaf ya, jadi melantur ke, jadi kalau di Pearl itu, ada Pearl Mang ya, itu kan semacam, kita, kita datang ke sebuah pesantren, itu meditasi gitu lah, gitu lah, nah, gaya, gaya di Milisa juga seperti itu gitu, jadi kalau tiga orang itu, udah ngomong, nah itu semua, semua santrinya itu mendengarkan aja, sama, sampai dengan si Erwin itu, sampai sekarang pun, dia tidak ngurus, milis itu lagi, tapi, apa, sekarang sibuk di Facebook, tetap dipanggil Prof, Profesor, jadi saking hormatnya, para, apa itu, anggota, itu di Pearl itu seperti itu, nah, terus kemudian kalau PHP, tadi itu ya, masalahnya gitu, nah, terus kemudian kalau Python, saya sempat, sempat ini, melihat polanya waktu itu, jadi ini, kebanyakan orang Python ya, entah karena memang bahasanya, kalau negis gitu, waktu itu kebanyakan, angkutannya PNS, kan, gak tau sekarang ya, jadi tahun 2005 itu PNS, jadi ada, ada salah satu, waktu dari kantor pajak itu, bikin aplikasi, menggunakan Plone, Plone, ya, Plone gitu, terus kemudian, yang teman saya, yang juga dari Surabaya itu, walaupun bukan PNS juga gitu, rapi sekali, jadi kalau chatting dengan saya itu, gaya bahasanya itu sangat, beratur gitu, nah, itu, saya jadi menduga-duga, jangan-jangan memang ada, hubungan ini, antara aspek sosial, seseorang, dengan bahasa perugaman yang dipilih, seperti itu, nah, terus kemudian, setelah itu Rupi ya, nah, kalau Rupi itu, saya sempat, ini juga memang, apa itu pada waktu pertama kali, mulai diperkenalkan dari, itu kan dari Jepang ya, kalau gak salah, itu kan, nah, itu juga, pas rame-ramenya itu, di beberapa, apa itu, beberapa, ekskusi waktu itu, sampai dengan akhirnya, menjadi komunitas di, di sini, dan ingat saya dulu, di detik ini juga, yang sering menjelenggalkan acara Rupi itu, karena ada si, siapa itu, Andri Biza ini, yang salah satu expert Rupi Indonesia, waktu itu, gak tau, sekarang masih ngurus gak, itu, telah detik banyak duitnya, itu saya juga punya, kata-kata juga dengan si Andri, karena dulu sempat, apa itu, aktif di Milis, jadi kembali ke tadi itu, akhirnya, saya sempat menulis tadi, di Moin-Moin, dan saya merasa senang, dengan Moin-Moin itu, karena, ya, waktu itu ya, di, di tahun 2005-an itu, saya ingin sesuatu yang, alternatif lah gitu, jadi waktu itu, saya masih menolak WordPress, jadi, saya selalu bilang ke teman saya, jangan sampai dunia dipuasai PHP, jadi waktu itu, saya menolak menggunakan WordPress, akhirnya, saya menggunakan Muscle Type, Muscle Type itu berbasis Pro, dan dia, tekniknya itu, lebih saya suka, sebenarnya, karena si, si engine-nya itu adalah, melakukan kompilasi ya, ke, dokumen kita, menjadi, dokumen akhir, grup HTML, jadi yang, yang dipublikasikan itu, sudah, halaman statik sebenarnya, saya sebenarnya lebih cocok, dengan pendekatan itu, daripada, misalnya menggunakan WordPress, yang selalu, koneksi ke database ya, berdua kali-kali, itu kan, kayak, boros itu sebenarnya, walaupun sekarang sudah ada, apanya, case-nya ya, WP case itu kan ada kan sekarang, tapi, buat saya, masa sih, membaca blog, yang hanya dokumen seperti itu, hanya harus koneksi ke database, itu, wangkosnya mahal gitu, dan sering, bakal naiknya memang di situ gitu, nah, begitu juga, pada waktu menggunakan, wiki itu kan, lagi rame-rame nya wikipedia ya, PHP lagi kan, wah, ini PHP lagi, harus cari, ini bentuk yang ini, nah, akhirnya saya menggunakan, moin-moin itu, jadi, saya gunakan moin-moin, dan, lumayan aktif, jadi, mulai untuk keperluan, ini ya, keperluan apa itu, di python, terus kemudian, yang tulisan saya tentang, tentang, apa itu, pengantar python, terus kemudian, saya sempat juga, membuat wiki untuk, ini, koleksi, hoax yang ada di Indonesia, sempat itu, iya, dan sayang juga, dokumennya cukup bilang, karena waktu itu, macam-macam hoaxnya, itu efek saya, saya kumpulkan, isi hoaxnya, isi hoaxnya, iya, isi, dibahas, jadi, misalnya ada berita yang aneh, jadi, dokumen aslinya seperti apa, itu saya bahas, gitu loh, ini mungkin, apa enggak, ini segala, seperti itu, gitu, itu saya gunakan, moin-moin, jadi, itu tujuannya, supaya, kalau ada yang mau kontribusi, silahkan langsung di situ, gitu, sampai dengan, saya ingin membuat, semacam komunitas untuk pengguna wiki, waktu itu, jadi, di moin-moin juga, gitu, karena, blog itu kan begitu, populer dari tahun 2005-an, itu kan, harus alternatif dong, blog semua, walaupun saya sudah, ikutan komunitas blogger, ya, jadi, apa, menghidupkan wiki, gitu, itu, saya gunakan, moin-moin semua, sampai dengan, akhirnya, di sekitar tahun 2006-2007, kalau enggak salah, ada masalah besar, yang saya hadapi dengan moin-moin, itu masalah spam, itu benar-benar luar biasa, jadi, apa itu, halaman kita itu, benar-benar di abuse, ya, sampai dengan, beberapa kali, gitu, jadi, satu halaman, waktu berubah sampai, banyak, sehingga, kadang-kadang, halaman aslinya itu hilang, karena saking banyaknya, yang baru itu, kan, si, wiki itu, dia menyediakan hanya, kalau enggak salah, berapa sih, 10 atau 15, previsi terakhir, halaman aslinya itu hilang, gitu, sebenarnya, bukan hilang, ada di, apa itu, di file aslinya, di dalamnya, ya, cuman, di bagian interface-nya, itu sudah enggak ada lagi, gitu, nah, saya sempat juga, membuat script dari, apa, menggunakan python, untuk mengembalikan, file aslinya itu, ya, gara-gara itu, gara-gara spam itu, jadi, misalnya, dia udah, apa itu, didatangi spam, sampai dengan, 100 kali, gitu ya, udah hilang itu, halaman aslinya, di sana, saya masih bisa mengambil, halaman yang pertama itu, gitu, kena stack overflow-nya, Tommy, gak, gak pake heksa-heksa, gitu, saya cuma cukup lihat, sehingga saya, kalau enggak salah, indikatornya itu, hanya ada satu string, di sebuah file itu, yang menjadi penanda, bahwa itu dokumen beneran, kalau spam itu kan, ujungnya ada kajang-kajang itu ya, jadi, ada yang di lihat itu, nah, terus kemudian, itu saya, ini lagi, saya, apa itu, kalau di Linux, kayak di talks gitu, tanggalnya dibuat, tanggal sekarang, akibatnya yang spam menjadi kehapus, kan, kalah oleh yang itu, gitu aja sebenarnya, tapi karena halamannya cukup banyak, sampai dengan ratusan, itu, ya, penuh script, gitu, ya, itulah, saya menggunakan Python itu, untuk gitu-gitu aja, gitu, hanya, apa, pekerjaan dengan, tapi ya, apa, cukup membantu, terus, kemudian yang lain juga, waktu itu saya juga sempat, apa itu, apa, mencoba beberapa eksperimen, dengan salah satu kompeten yang ini, dive into Python itu, kalau nggak salah, kebetulan si pengarangnya itu, juga salah satu aktivis atom, atom news, newsfeed itu, nah, saya sempat beresperimen, menggunakan itu, untuk, ya tadi itu, representing, misalnya ada, blog, atau ada, ya, moing-moing sendiri juga, menggunakan atom juga, saya mengambil, berita, berapa yang terakhir, seperti itu, itu saya gunakan, tadi, nah, sampai dengan akhirnya, gara-gara moing-moing juga, ini, puncaknya ya, jadi setelah spam itu berhasil, saya atasi dengan script tadi, masalah berikutnya muncul, saya di blog dari, tempat hosting itu, di sini ya, jadi, tempat hosting itu merasa, bahwa overhead, dari moing-moing, yang saya pasang itu, terlalu tinggi, gara-gara di abuse oleh, spam tersebut, walaupun saya sudah berusaha, di Apache, sudah saya blog dengan, apa itu, ada kan, kita bisa nge-blog ya, berapa IP tersebut, supaya nggak bisa nge-blog, jadi, saya amati beberapa IP, yang sering datang, dan kayaknya memang, nggak pernah ngisi dengan benar, isinya hanya usil saja, itu saya blog saja, gitu, dan kalau dilihat di, apa itu, di US, kebanyakan datang dari daerah usia, apa itu, daerah, Eropa, ya, Eropa timur sana, gitu ya, yang menurut saya mustahil lah, membaca tulisan saya, bahasa Indonesia sebuah, seperti itu, Google Translate belum, 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 waktu itu, nah, setelah berhadapan dengan spam yang cukup ganas tadi, sampai saya di blokir beberapa kali ya, di non-aktifkan, yang mendapat surat peringatan juga, dari tempat hosting itu, karena, bebannya dianggap terlalu besar, akhirnya, saya ketinggalan versi dengan moin-moin itu, jadi, pada waktu, apa itu, si, file yang saya miliki, itu saya pasang di versi berikutnya, itu, sudah nggak kompatibel lagi, dan itu cukup sulit, karena, pernah saya mencari dokumentasinya, ternyata harus dinaikkan bertahap, gitu, jadi, karena, sudah ketinggalan jauh ya, jadi, saya harus naik ke versi yang ini dulu, versi yang ini dulu, ada beberapa versi mayor yang, mungkin nggak semua sih, tapi, harus bertahap gitu, sampai dengan yang ini, wah, ini lebih ribet juga gitu, sehingga, akhirnya, seterahir itu, hampir semua dokumen saya yang, yang tadi itu, yang di moin-moin itu, masih dalam format, terbisit sampai sekarang, ya, saya masih ingin sebenarnya, menghidupkan lagi, tapi bagaimana caranya ya, masih saya pertimbangkan itu, karena, sayang juga gitu, apalagi, sekarang ya, banyak hoax dalam bentuk foto, yang berkebaran di Facebook, itu gantel juga, saya ingin mengulangi, apa itu pekerjaan masa lalu itu, yang membuat, apa, di Belanda Tapis juga bukan sih, sebenarnya, jadi koleksi hoax lah, kira-kira seperti itu, gitu, nah itu, setelah, itu dibuka, kontributernya, untuk registrasi itu dibuka, karena dibuka, itu di spam muncul, makanya saya dilematis kan, kalau misalnya saya tutup, apa itu, berdasarkan, keanggotaan, membership ya, nah itu, si, apa, jadi sulit gitu loh, buat orang untuk berkontribusi, gitu, sedangkan kalau misalnya, saya buka begitu saja, nah terhadap ini, belum ada kayak model verifikasi, nah terakhir sempat, saya lihat lagi, di main-main yang versi, berapa, itu agak jauh, memang dari yang, yang saya gunakan itu, itu sudah ada catcher segala, nah itu sudah ada, yang bukan plug-in untuk itu, gitu, malah, apa itu, saya periksa lagi, di main-main terakhir ini, malah lebih ini lagi, lebih, mendasar lagi, mereka sudah siap-siap ke, main-main 2, jadi, main-main versi 2.0, tapi saya masih merasa, ini saja, masih merasa, apa itu, kemungkinan besar ya, kalau misalnya, saya perlu alat bantu, yang bersifat wiki, saya masih ingin menggunakan, main-main, karena saya lihat, tampilannya indah, terus pendekatannya juga, saya senang, nggak perlu database, menggunakan file biasa, terus kemudian, feature dari sisi wikinya, seperti revision, terus kemudian, apa itu, revert ya, terus kemudian, ada halaman yang di, yang di log, segala itu, lengkap di sana itu, walaupun memang, kalau dari sisi yang lain, ya itu karena, setting awalnya ya, kalau wikipedia kan, memang setting awalnya, ingin seperti encyclopedia ya, jadi mau nggak mau, dia berusaha, apa itu, nge-push ke bagian encyclopedia nya kan, seperti, apa itu, dokumen sampai dengan latex, terus kemudian, format faktor, SVG, segala itu, ada semua di, nah itu di main-main, nggak ada seperti itu, tapi kalau dari sisi yang lain, seperti div itu, div, file segala itu, saya merasa, lebih nyaman di main-main itu, lebih indah gitu, warna-warninya gitu, dan terus terang, menurut saya, keindahan itu adalah bagian dari web 2.0, jadi kalau itu hilang, wah sayang, kita kembali ke era Geocities, repot, nah itu, ya ini bagian terakhir ya, dari, dari, dari keterangan saya, karena, saya sudah bilang ke, Zaki kok, saya datang ke sana, bukan mau persentasi, Bangung, saya ingin, ini aja, bersilaku rahmi, bertemu teman-teman, Pak Ito di sini, jadi saya masih, punya keinginan ya, walaupun, belum saya pikirkan, tapi, pas saya obrolkan dengan beberapa, penggirkan komunitas IC di Bandung itu, jadi yang pertama itu, yang muda yang memorogram, itu saya kutipkan dari, salah satu novel terkenal tahun 80-an itu, yang muda yang berkintar, kalau nggak salah, yang muda yang memorogram, jadi, karena, beberapa bulan lalu kan, ada kegiatan yang dari, apa, Code ORG dia, kalau nggak salah ya, dia itu, sosialisasi programming di Amerika, jadi, mengajak sebanyak mungkin, mereka sampai bilang gini kan, kalau nggak salah, kutipannya, Bill Gates yang kayak itu pun, memulai karirnya dengan, coding, seperti itu, provokasinya begitu, jadi, menurut ide mereka, silahkan aja nanti bekerja, sesetengah, jadi akuntan, akuntan boleh, jadi lojak juga boleh, tapi, di awal, harus, bisa program, seperti itu, nah, saya jadi, ini juga, pengen juga gitu, karena, menurut saya, ada baiknya juga, di level, sekolah lanjutan ya, terutama SMA, seperti itu, mulai, memahami, mendekati, pemergaman gitu, ya, nggak harus, seperti tadi sih, kalau belitong tadi, udah hebat banget, nah, apalagi zaman sekarang kan, seperti itu, tapi, sejadanya, mulai dari hal-hal yang, ya, mendasar, seperti, menyelesaikan persamaan, matematika, SMA, gitu ya, seperti, yang klasik itu, yang sering-sering dipakai di, algoritma itu kan, seperti determinan, gitu ya, persamaan parabola, kemudian lingkaran, seperti itu, bisa di, di, dekati dengan pemrograman, gitu, dan, yang diutamakan, filosofi pemrogramnya, jadi, bukan semata-mata, ada script dijalankan, di otak-atik, bukan seperti itu, itu, lebih jandung ke script tipis, ya, kalau menurut saya, jadi, apa, langsung dapat instannya, dan, kemudian, ngoprek isinya, udah, gitu aja, kalau menurut saya, lebih ke arah, biur-biurinya, walaupun jangan terlalu berat juga, gitu, itu, saya masih, masih ingin, ada semacam acara, seperti itu, ya, dan, itu akan menyenangkan, menurut saya, kalau misalnya, kayak semacam liburan, gitu, ya, ada, apa itu, camp, pemrograman, gitu, dua hari, misalnya, gitu, dua hari, Anda menguasai, Python, misalnya, gitu ya, dari statement, sampai dengan, while, apa, pengulangan, atau subcutin, akan menarik, gitu, itu, terus, kemudian, yang, berikutnya, yang, saya masih ingin juga, ini, sampaikanlah, walaupun sebaris kode, jadi, walaupun hanya satu, baris hanya, kayaknya pendek, gitu, nah, sebenarnya, ini saya ingin menghidupkan, yang tadi, itu, yang, apa, catatan-catatan yang berhubungan, dengan hal yang ringkas, tentang pemrograman, jadi, cara membuat statement, intinya adalah, orang awam, atau, orang yang baru belajar pemrograman, dan mungkin tidak, tidak mengikuti acara, yang formal, yang pertama itu, itu, bisa, tetap, mengikuti lewat web, nah, saya jadi, pikir juga, gitu, kalau misalnya, menuliskan hal-hal yang sederhana itu, dikumpulkan, ya, entah, dalam bentuk wiki, seperti yang, saya lakukan itu, atau dalam bentuk blog, nah, itu, sedang saya, pikirkan, seperti itu, apalagi sekarang, sebenarnya, fasilitasnya sangat memungkinkan, ada GitHub, segala itu kan, jadi dengan mudahnya, gitu, order kita yang, kalau pendek-pendek, tapi, bisa banyak, dan kita bisa, apa itu, melihat, regression-nya, kalau misalnya, ada orang yang menambahi, dan, dan, gitu, dan, saya lihat, di, milis, id Python itu, juga ada, berapa temennya, kalau nggak salah, setiap kali menjawab pertanyaan, itu, selalu langsung dikasih URL, di GitHub-nya, gitu kan, ya, nah, itu, menurut saya, menarik, seperti itu, gitu, jadi, kalau dulu kan, sering copy paste, dan, kadang-kadang, apalagi untuk Python, ya, misalnya, ada, apa itu, gara-gara copy paste, salah dikit, spasi, biasa, nggak jalan, gitu kan, itu protes, gitu, nah, sekarang, dengan adanya, apa itu, dari GitHub, silahkan, kalau misalnya, mau dilihat kodenya, seperti apa, mau diambil filenya, tinggal download, seperti itu, nah, itu, saya terkarik untuk, ini, meralisasikan, seperti itu, jadi, membuat kode-kode yang pendek, semacam snippet, seperti itu, tapi cukup banyak, dan, dalam bahasa Indonesia, karena, apa ya, untuk beberapa kasus, ya, itu bahasa Indonesia masih lebih mudah, dipakai untuk menjelaskan, ya, ini jangan dibandingkan dengan yang ada di sini, sudah ahli semua, ini, tapi kalau ke masyarakat luas, itu, penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia, dan penjelasannya, itu, masih lebih mengena, gitu, nama variable, atau, bukan, penjelasannya, penjelasannya, ya, seperti komentar, jadi mungkin, programnya pendek, tapi komentarnya bisa panjang, seperti itu, gitu, kalau mau dimasukkan di bagian dari, kode itu, tapi kalau misalnya, dibuat terpisah, ya, harus ada ini, ada semacam narasi, yang menjelaskan, kode itu, gitu, itu yang, saya, inginkan, ya, ingin, ya, kemudian yang terakhir itu adalah, ini, sebenarnya masalah kebersihan kode ini, jadi, ada baiknya, menulis kode itu juga, sudah mulai diajak, supaya rapi, masalah variable, jangan, apa itu, belepotan, seperti itu, terus sampai dengan, kalau mau sedius, ke isu security, sebenarnya, kan, ada anjuran bahwa, sebaiknya, programmer sekarang itu, mulai menulis kode itu, dengan, basic security in mind, gitu ya, jadi, udah mulai dari awal, udah dipikirkan security-nya, bukan dibuat dulu, baru dites, terus kemudian, oh, ternyata ada, pull, baru ditempel, gitu ya, ditambal, gitu ya, tapi memang dari awal, seperti itu, nah ini, lebih jauh sampai ke sana, kalau misalnya, ingin yang lebih fundamental, gitu, bukan hanya semata-mata, kodenya rapi saja, tapi juga dari sisi logiknya, dan dari sisi, apa itu, persiapan di dalamnya, kayak tadi itu, misalnya, itu kan klasik ya, over over blue itu, mulai dari tahun, bulan-bulan sampai sekarang, masih saja, Jadi masalah besar di dunia Masih aja ada Kebocoran disitu Dan dengan berbagai cara Di eksploitasi akhirnya Ya walaupun mungkin kita tidak akan Pernah bisa menutup itu dengan sempurna Tapi seidaknya Kalau dari awal sudah disiapkan Dengan security yang baik Itu berikutnya Kalau ada masalah itu lebih mudah Untuk ditambal atau di patch Seperti itu Daripada misalnya dari awal sudah berlepotan Mau gak mau harus ditulis ulang lagi kode tersebut Itu yang saya masih penasaran ya Ingin kalau misalnya ada acara komunitas pemrograman Terutama buat saya yang di Bandung Ingin melangkah lebih jauh lagi ke sisi tersebut Jadi ingin membawa bahasa pemrograman itu Ke masyarakat lah Kira-kira seperti itu Ya udah itu saja dari saya Terima kasih Ada pertanyaan? Dulu kontributor wiki-nya ada berapa orang bersama? Oh waktu itu? Jangan lupa yang ngasih seperti Wikipedia Sampai ada pertemuan di Argentina ya Jadi waktu itu yang aktif ya Yang sempat menulis beberapa kali Dan saya ingat karena tulisannya agak banyak juga Tadi tuh Arya Sabda itu juga berapa kali menulis Terus kemudian Miko Siahaan Nah itu juga berapa kali menulis Karena dia memang rajin menulis di blog juga Jadi beberapa bagian dari tulisan di blog itu dipindahkan ke Wikipedia itu Itu yang saya ingat Kalau yang lain sebagian ada yang anonimu juga Karena saya inginkan ya Jadi bener-bener gak perlu login langsung aja Menambahi atau mengoreksi yang ada di situ gitu Oh guest juga bisa langsung edit gitu? Bisa, bisa Ya kadang-kadang itu makanya spam jadi bisa juga Harusnya memang guest bisa Tapi ada semacam ya Tadi untuk ikat chat ya Kalau misalnya mau edit Sebelum submit tuh Kode itu dimasukkan dulu harusnya begitu Mungkin yang main-main sekarang mungkin sudah Sudah build in masalah itu Karena saya sempat menelusuri masalah spam di moin-moin itu Memang banyak yang mengeluh memang waktu itu Jadi beberapa week itu jadi terganggu Gara-gara masalah pulisan yang gak benar tadi Silahkan dari yang lain mau tanya sejarah Python ya Kebetulan ini salah satu Tetunya sesepuhnya ada di sini Ini ada sesepuh lagi Tapi mungkin kalau terima Kalau gak ada kita lanjut Ke bicara terakhir Nanti selain ini mungkin ngobrol-ngobrol santai aja Iya, makasih mas Amal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!